Fuh Oke Ya, halo guys Halo, halo, halo Balik lagi sama gue, Fikri Di game Let's Get Rich Ternyanya guys ya Oke, langsung aja Di video ini kita bakal nge-gameplay lagi guys Dan kali ini gue Dikasih pinjem akun ya Sama orang Kita dikasih pinjem sama Ayu Ayu ini temen gue Dari dulu ya, di LGR Dari semenjak family itu baru dirilis Kita pernah satu family Dia juga temennya si Mike ya Gue gak tau si Mike masih kenal apa enggak Sama Ayu Yang jelas kita bertiga pernah satu family guys Dan gue dikasih kesempatan buat Minjem akunya Buat pake akunya Kita bakal coba buat nge-gameplay Pake si Golden Grass Tadinya ini orang Gak mau beli si Golden Grass Cuma setelah gue tanya dia ada apa enggak Akhirnya yaudah lo beli aja Lo pake Star Kenny gue Oh kata gue Yaudah dengan senang hati Oke Jadi kita bakal abisin Star Candy dia guys Kita bakal pake buat beli Golden Grass ya Golden Grass harganya 50 ribu Star Candy dia ada 76 ribu Masih sisa 26 ribu Yaudah kita langsung beli aja Gue disuruh beli dan disuruh upgrade juga Jadi kita langsung beli Golden Grass nya Gak apa-apa Karena dia udah kasih izin ya Jadi gak apa-apa kita pake Star Candy nya guys Dan Langsung kita upgrade aja Golden Grass nya Dan gue bakal langsung nge-play Pake si Golden Grass ya Dia itu skillnya pokoknya sama kayak si White Laila Cuma lompat-lompatnya lebih hebat Lebih kompleks Persentasenya pun lebih tinggi Oke gue bakal coba Buat pake susunan beginian Tapi nanti dulu Kita liat apakah map taksinya itu Dibuka ya Kalo dibuka ternyata Kita bakal main di map taksi dulu Gue bakal coba buat main 2P Pake Golden Grass ya Oh iya buff nya Buat kalian yang belum tau Dia itu Red Monster buff nya guys Kita pake susunan pendant kayak begini Gue gak mau ambil pusing ya Pake Golden Grass Apalagi mainnya cuma di 10M Karena gue yakin lawanya juga Gak terlalu GG kayak di DL Coba kita langsung ready aja Gue ketemu sama Golden Grass juga Kok bisa sama GM Yaudah gak apa-apa deh Dia jalan pertama guys Dia gak Oh trampolinnya udah include ya Trampolinnya Ininya Red Monster bener Yaudah deh gak apa-apa Nah mantap Jangan keluar Ya itu apa Kok bisa Oh Spy Trap Gue bakal ambil 4 Bagus Gak apa-apa ya Kalo dia gak punya landmark Kagak bakal ngefek Spy Trap nya guys Dan Red Monster kita nyala Pindah ke Pindah ke area aku nya Gak nyala 12 12 nya dapet Gue bakal bangun 3 Ini cara mainnya sama banget Sama purchase Kayak si White Layla dan Lem Katrina guys Red Monster nya bakal muter-muter terus pokoknya Ini gue taro disitu aja Gue bakal taro disitu Kita sekarang ambil 7 Yaudah Cepet 9 Ah Yah gak nyala loh Aduh Gak bisa 1 kali jalan guys Nanti kita coba lagi ya Intinya cara mainnya sama dah Nanti gue bakal coba main di Map lain deh Jangan di taxi Oke Nyala gak loncat-loncatan dia Oh nyala tuh kan Loncat-loncatannya nyala Kita kena defense Cuma gak apa-apa ya Itu Apa Itu skill apa game Spy Trap 12 Aduh Dapetnya 10 lagi 12 lagi Gak usah Nanti dulu Gak usah Gue bakal ambil 8 Bagus Kita coba skill trampolinnya ya Ini percobaan pertama nih guys Taksinya dipanggil Kalau nyala gue menang Ya malah itu loh Malah si sepatu yang nyala Gak anjir Spy Trapnya Kalau di Gak apa-apa deh Kita taro situ Tetep Gak nyala ya Masih belum nyala guys Trampolinya Kita ganti map aja lah ya Abis ini langsung ganti map aja lah Soalnya konsep Atau cara main di taxi tuh Gini-gini doang Cuma muterin start Injek taksi Berharap trampolinya nyala Terus dia jalan lagi Udah gitu-gitu doang Pokoknya Ini gue bakal coba Kesitu Nyala Malah skill itu yang nyala Hebat banget Yaudah kita menangin aja lah Black hole satu lainnya Dapet game Nah nyala Dan di gameplay kali ini Kita berhasil menang taksi Cuma gak sekali jalan ya Karena trampolinya Gak nyala-nyala guys Yaudah gak apa-apa Yaudah gue lanjut ke gameplay berikutnya Oke 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 gue bakal coba buat main di map arena guys Sekarang Dan Yaudah Pendanya Kayak gini ya Gue bawa helm defense Black hole satu lain Si spaceship Sama si toa Spaceshipnya mungkin nanti Bakal gue ganti Kalau gak cocok Gak apa-apa lah Kita ketemu lawan biasa Dia pake dagma ya Gue sih maunya Satu kali jalan itu menang Cuma kayaknya susah guys Semoga bisa ya Dia jalan Kemana Ke enam kah Oh kesitu Oke Terus jalan lagi Ambil enam Dapet itunya Ya Bagus Gue bakal ambil empat Kita bakal ambil empat Dan gue bakal pindah kesitu Loncat Loncat si grassnya Nyala guys Gue langsung Taruh disitu aja Berarti ya Kita pindah kesitu Gue bangun tiga Yah Salah anjir Malah itu yang nyala Dua belas Nyala Ah pindah Kita langsung pindah aja guys Gue bakal coba Langsung tes Trampolinya ya Astaga naga Trampolinya Gak nyala anjir Situ deh Tiga lima Nyala dong Redmond Nah bagus Kita bisa menang guys Ya berarti Tinggal gue taruh situ Kita taruh situ Ini bangun dua aja Dan tinggal ambil Tiga atau lima Dapetnya lima Pindah satu line Pindah satu linenya dapet Kita menang lawan Dark Maya Satu kali jalan Pake Nggak Ah Lo masuk pola Gagalin banget itu lo Moment lo GM lo Satu kali jalan Nanjir Astaga naga Ya sumpah Lo itu lo Menang itu lo Gak udah Ya udahlah Aduh Gak terima banget Gue Parah lah Dua Ah Ah parah sih Ah Yah Allah Gagal anjir Menang Astaga Itu tadi bisa menang Emang mahal banget ya Bangun disini ya Aduh 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 Keburu bangkrut dia Astaga Tiga Lanjut Nah Bisa gak Bisa gak Tadi marble gue ada 500 Ini 594 Kurang 100 Kak doang anjir itu Kurang malah Gagal menang Satu kali jalan Sumpah Aduh Kita cari lawan lagi guys Satu kali lagi ya Ini gue gregetan banget nih Tadi aturan bisa Satu kali jalan Cuma gagal Yang ngerti gue Kurang marble Dikit doang Padahal Aduh Oke ketemu sama princess Ada ya lawan princess ya Kebetulan banget Untung yang princess Bukan yang Si Queen Isabel Dia dapet giliran pertama nih guys Jalan ambil 12 Punya skill building gak Saat lawan bangun dan upgrade landmark 35% Tambahan kosong Ini harus kita waspadai ya Terus buat landmarknya dia sendiri Gak bawa dia ya Oh iya dia gak bawa guys Untuk landmarknya dia sendiri Yaudah deh gak apa-apa Kalo begini triknya berarti Jangan bangun landmark dulu Ketika Color completionnya belum lengkap ya Soalnya nanti takut Skillnya dia nyala Yang random TTLnya Eh random bangunannya Gue bakal bangun 3 Ya tapi Eh yaudah deh gak apa-apa deh Kita bangun aja deh Tuh kan nyalakan Aduh Bener-bener tadi gak usah dibangun Yaudah deh Udah terlanjur Gak usah Satu line Ini gak nyala bener-bener Tiga Loncat Bagus Bisa jalan lagi guys Kita bangun dulu ini Astaga ya lord 12 Gua tetep bisa menang Asalkan towanya nyala Nyala Satu line dulu Ini kita kesitu aja Towanya dapet Bagus Towanya nyala Gua bakal ambil 12 12 nya nyala Bagus Yuh tapi gak nyala guys Berapa ya? Empat Ada lempar Enggak ada Empat Empatnya double Loncat Ah loncatnya juga nyala Mantep banget Landmarknya tetep Jangan dibangun ya Kita ini bisa menang Satu kali jalan Bangun dua aja Soalnya kalau bangun tiga Takut red monsternya nyala Yang ada kita ke start Gagal menang lagi Kayak tadi Sekarang tinggal ambil 5 Gagal lagi Gagal lagi anjir Tinggal 5 Astaga Lumah bener-bener sih Yah Allah gagal lagi Menang itu loh Tinggal 5 padahal Is Bisa ya Yah lumah Tinggal 5 itu anjir Padahal Oke jangan Jangan direbut Sumpah Sumpah Jangan direbut Yaudah lah Gagal mulu anjir Satu kali jalan Oke 24 Ah bagus Nyala Mantap Aduh gak dapet lagi itunya 24 Loncat Loncat Bagus Ini bakal gue bolongin itunya Kita bakal pindah ke situ Pindah ke area aku Black hole satu lainnya nyala Dan kita menang guys Akhirnya Menang triple Tapi lagi-lagi gagal Satu kali jalan ya Karena Di Eh Kesempatan terakhirnya gagal terus Yang pertama karena Malbrenya kurang Yang kedua karena Dadunya melesot ya Ngambil 5 malah dapet 9 Yaudah Gitu aja review dari Kart baru dari gue Si Golden Grace ya Kartnya Biasa aja Gak ada yang terlalu spesial Kalo ketemu lawan Macem pin Isabel Juga kayaknya bakal kau ya Tapi untungnya kita Cuma ketemu yang princess Yaudah Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Dan tungguin video gue Yang selanjutnya guys Oke See you